Musibah banjir ini bukan di kota Jambi, Bailur. Di kabupaten juga ada, salah satunya di Serolangun. Ada dua desa dan dua kelurahan diterjang oleh banjir juga. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Dengan menggunakan perahu sampan, Bapinsa dan Camat menelusuri desa ladang panjang yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Sedikitnya terdata 300 kepala keluarga di desa ladang panjang kecamatan Serolangun terendam banjir hingga kedalaman 1 meter. Bustra Desman, Camat Serolangun yang turun langsung meninjau banjir secara langsung menjelaskan. Banjir tersebut merupakan banjir kiriman akibat meluapnya aliran sungai Batang Tembesi. Terdapat dua desa dan dua kelurahan yang terendam, yakni Desa Lidung dan Desa Ladang Panjang, Kelurahan Sarkam, beserta Kelurahan Gunung Kembang. Banjir juga melumpuhkan semua aktivitas warga yang terdampak. Namun pada dini hari, ketinggian air terpantau telah suruh. Kalau untuk warga yang terdapat banjir dari desa ladang panjang, yaitu mulai dari 3, 4, 5, dan 7. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan jumlah per kakak yang ada di desa ladang panjang, itu berhubungan ambul 300 kakak yang terkena dampak banjir. Aturan secara riset maupun tertulis. Dan kami tutup ketika ini informasi, kami langsung tutup ke lapangan bersama. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.